Sebuah rumah semi-permanen di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Ludes, Dilap, Sijako, Merah, Selasa Pagi. Api diduga berasal dari atap rumah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Musibah kebakaran menghanguskan sebuah bangunan rumah semi-permanen milik IIS warga Kampung Ciluung, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Selasa Pagi. Seluruh barang di dalam rumah hangus terbakar dan tak mampu terselamatkan. Lantaran saat musibah kebakaran terjadi, pemilik rumah tidak sempat mengemankan harta bendanya. Guna menghindari musibah kebakaran meluas, petugas pemadam kebakaran serta warga sekitar langsung berusaha memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah seluruh bangunan rumah dan seisinya rata dengan tanah. Menurut kesaksian warga, kebakaran terjadi mulai pukul 8 pagi. Diduga api berasal dari seluruh tungku yang ditinggal pemiliknya menyala di dalam rumah. Dari parah di atas. Yang kena apa aja bu? Semua, gak ada yang. Semua, gak ada. Semua. Bisa menyelamatkan barang, nenek juga. Yang penting apa? Iya. Jadi semuanya gitu bu, kena bu? Udah, hangus semua. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Rezi Tiapra saja, Bandung TV.